Intro Halo sahabat komusus dimanapun Anda berada Salam berjumpa bersama saya Suster Erika Kati Kudus Dari komunitas Novisia Panya Ipapulanta Kati Kudus Metro Kita berjumpa dalam Sabda Sahabat Bersiaran Orang Muda Dalam edisi 13 Maret 2022 Pada kesempatan hari ini Kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua Kita diundang untuk mendengarkan dan merebutkan Sabda Tuhan Dari Injil Lukas Bapak 9 ayat 28 Mei sampai 36 Dalam berikut Injil hari ini Setiap kali kita membaca dan perlukan akan Sabda ini Imajinasi kita akan segera melayang dengan peristiwa kebanitan Yesus yang naik ke surga Kemunculan dua tokoh terbesar dalam perjanjian lama Yaitu Musa dan Elia telah memberikan warna yang berbeda Tidak hanya sekedar perubahan yang membuat status Yesus Melainkan lebih dari itu Yaitu pada kemuliaannya yang selantiasa terpacar Tuhan Yesus nampak begitu mulia dengan wajah dan pakaiannya Yang bergilau-gilau Begitu juga dengan Musa dan Elia Perjumpaan yang terjadi Dimana mereka membicarakan tujuan pergian Yesus ke Yerusalem Untuk misi penyelamatan dunia Suatu perubahan rupa yang dialami oleh Yesus Telah menjadi pengalaman yang pertama kali dialami oleh Petrus, Jakobus, dan Yohanes Dan bahkan mereka melihat bagaimana Yesus, Musa, dan Elia sedang bercakap-cakap Sahabat bersiarah orang muda yang terkasih Kemuliaan adalah hasil dari buah kesetiaan kita Dalam menjalankan dan menyelesaikan segala tugas dengan penuh tanggung jawab Akan tetapi kita harus ingat Bahwa di tengah-tengah kesetiaan dan usaha kejahat kita Terkadang kita akan mengalami yang namanya kesulitan dan tantangan Dan bahkan tekanan dalam hidup yang membuat kita akan merasa rusak Dalam hidup, bahkan merasa lelah dalam jalan di hidup Namun sahabat bersiarah orang muda yang terkasih Kita harus ingat bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan Kita menjadi manusia yang selalu berada dalam posisi yang terpuluh Ia akan membalikkan kita dengan mengangkat kita Bahkan menopang kita dalam ketepukan kita untuk menjadi manusia yang selalu Sahabat bersiarah orang muda yang terkasih Marilah kita bersama-sama Belajar untuk bersyukur bagaimana kita menjalankan hidup ini Dia perlu sukacita baik dalam tugas, karya, dan pelayanan kita masing-masing Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!